Hai cuy Kak Samurai sedang di Bintaro makan rame-rame sama family keluarga cuy di Pak Ato ayam bakar di Bintaro deketnya apalah lihat Google Map ajalah cuy ya Pak Ato ayam bakar ini ada ayam bakar ayam goreng ayam goreng manis terus ada gurame bakar gurame goreng ada gorengan menduan dadar jagung pisang goreng tuh berbagai menu yang tersedia ada karetok jadi makanan tradisional sama Indonesia kira-kira juga si dia di Bintaro terus parkirannya luas halamannya luas tempat makannya luas dan terbuka jadi hawanya itu sejuk banget kondisi Jakarta yang tanah pun terasa sejuk kalau disini apalagi sekarang waktu Kak Samurai dan family makan rame-rame kondisinya mendung dan krimis mau hujan beras itu hawanya benar-benar dingin lah masuk kategori dingin jadi kami tidak duduk di ruangan ber-ac ada pilihan ya ruangan ber-ac dan yang ruangan terbuka enggak ada sekat enggak ada dinding enggak pakai AC kami pilih yang ruangan terbuka aja cuy supaya hawa udara bisa berputar dan hawa sejuk hawa dingin Bintaro yang hampir dikuyuk hujan bisa terasa anak-anak ayam goreng ayam bakar ayam goreng ini ayam goreng manis cuci kayaknya ayam gorengnya itu dibacem dulu dibacem dulu baru dikoreng kak Samurai bilang ayam bakar tapi katanya ayam goreng cuci tempe menduan tempe menduanya harganya 27 setengah isi lima kalau enggak salah ada pisang goreng juga ini tempe menduan terus ini karedok cuci karedok itu makanan Sunda ya pakai semacam kayak gado-gado kayak pecel tapi sayurnya mentah katanya gitu cuci karedok makanan Sunda terus pilih nasinya nasi merah nasi beras merah apalagi ya Oh ya tuh kuram ini kurame terbangnya kurame terbang kurame crispy kurame goreng ini kurame terbangnya tuh kelihatan dagingnya itu sih nggak sama mereka coba makan tulangnya aja renyah banget kriuk banget jadi tidak hanya dagingnya bumbu-bumbu makanan itu meresap sampai ke dalamnya dagingnya terasa kulit banget tulang-tulangnya itu renyah pokoknya mantap mantap ini nih kurame bakar kurame bakar juga sedap jadi kelihatan bumbunya minimalis tapi meresap banget Hai tampilannya itu minimalis ya tampilnya minimalis nggak berbungu yang rich tapi Wow tapi nya itu itu dia meresap semua meresap makannya mati ini sudah-sudah agak sore ya sekitar jam tiga sore Kak Samurai datang di sini jadi jam lapar sudah lewat begitu menunya muncul hidangan yang kami pesan itu muncul rasa lapar itu langsung bangkit menggodai semi-semi kalap gitu lagi memang ini pertama hawa hawanya mendung-mendung krimis itu mendung-mendung krimis mengundang yang kedua tampilan minimalisnya makanan tradisional Indonesia tampilan minimalisnya juga menggoda Hai dan yang ketiga adalah rasanya pada saat kami makan Oh ternyata juga tampilan minimalis tapi bumbunya meresap gurih nikmat banget sih funghaise lam lam sum funghaise lam lam sum Kak Samurai melaporkan Hai dari bedai ayam bakar Pak Atok di bintaro juga makan nasi merah pakai ayam goreng manis pakai ikan bakar pakai ikan goreng dan gorengan serta keredok makan enak bersama Samurai Samurai jalan-jalan